Hari ini sebanyak seribu personel dari tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi para korban dan badan pesawat lain RGT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat. Guna mendukung upaya pencarian dan evakuasi sebanyak enam helikopter dan sejumlah kapal milik angkatan laut yang dilengkapi peralatan side scan sonar turut dikerahkan. Pencarian hari ini difokuskan di lima titik dengan wilayah pencarian yang semakin diperluas. Kelima titik ini diprediksi sebagai lokasi jatuhnya pesawat. Sesuai dengan rencana operasi yang dibuat oleh SAR Mission Koordinator Kepala Kantor Sejakarta yang dilaporkan kepada SAR Koordinator Kepala Basarnas. Untuk hari ini pencarian dilakukan dengan menggunakan enam helikopter untuk pencarian dari udara dan juga melaksanakan pencarian di bawah air. Dengan mengerahkan KRI RIGAL yang dilengkapi dengan peralatan side scan sonar dan ROV dari Angkatan Laut. RISCO Board 206 Bandung yang dilengkapi dengan side scan sonar, kapal baru Najaya, kapal Dominos. Penyelaman diprioritaskan di lima titik dari area yang sudah diperhitungkan. Yang hari ini diperluas sampai 15 nautical mile ya. Tapi sudah dilakukan prioritas penyelaman pada titik-titik yang telah diduga dan diperkirakan. Untuk daerah prioritas itu dibagi pada dua unit pencarian di permukaan air. Ada 44 kapal yang terdiri dari kapal negara Basarnas, dari Kementerian Perhubungan, dari TNI Angkatan Laut, dari Pol Air, KPLP, dan Bia Cukai. Juga dari kapal-kapal potensi masyarakat di setempatnya. Untuk luas area pencarian udara dihitung seluas yang di cover itu 190 nautical mile. Untuk pencarian di bawah air 270 nautical mile dengan tadi, dengan penentuan berapa titik prioritas penyelaman oleh tim penyelam. Dan pencarian di permukaan air. Seluas 360 nautical mile.